Halo guys, how are you guys? Gimana kabar ini hari ini? Pastinya nice-nice aja ya guys ya Sehat selalu Mudah-mudahan Puji Tuhan ya guys ya Hari ini tips atau tema yang ingin saya berikan Bukan tentang bagaimana belajar keyboard organ piano ya guys ya Tapi saya ingin memberikan tips Atau menjawab pertanyaan teman-teman yang masih belum puas-puas-puas ya guys ya Skincare apa aja sih yang saya gunakan Sehingga membuat kulit wajah saya Dulunya saya banyak jerawatan Banyak bekas-bekas jerawat Sekarang bekas jerawat saya sudah mulai berkurang Bertahap-tahap Dan mungkin nampak seger ya kali kulitnya guys ya Tapi saya gak tau Karena yang menilai itu adalah orang lain ya guys ya Yang menilai kita itu adalah orang lain Bukan diri kita sendiri Walaupun kita sudah bilang kita udah bagus Tapi belum tentu bagi orang lain Dan walaupun bagi kita Kita masih banyak jerawatan Tapi orang lain yang jarang-jarang ketemu kita Setelah ketemu kita Udah lama gak ketemu Mereka menilai Oh ya kulit kamu udah bebas dari jerawat ya Tinggi jerawatnya tinggal sedikit-sedikit aja Oke guys ya Hanya ada beberapa tips aja sedikit aja guys Ini guys Saya menggunakan spirulina guys Saya menggunakan spirulina Yang bisa diminum dan juga bisa dimaskerkan Ya guys ya Jadi spirulina ini akan lebih bagus Dimaskerkan Dicampur dengan minyak jaitun Yang kemarin saya tunjukkan dengan teman-teman Ya guys ya Dicampur Kapsulnya dibuka Dicampur Kasih air sedikit Kasih minyak jaitun Lalu dimaskerkan Dipakaikan di wajah Biarkan semangalaman Besok paginya Wajahnya dibersihkan Sehingga akan terasa Kencang dan bebas Dari bekas jerawat Juga komedo-komedo ya guys ya Nah spirulina ini Selain untuk kecantikan Dia juga bisa untuk kekebalan tubuh kita Kekebalan tubuh kita Menjaga kesehatan badan Juga sebagai antioksidan Atau penangkal radikal bebas ya guys ya Karena di sekitar kita ini kan Di udara-udara Banyak radikal-radikal Atau jacat berbahaya Yang ada di sekitar Di udara Maupun dimana saja ya guys Yang bisa terhirup oleh hidung kita Yang bisa juga Masuk ke dalam tubuh kita Melalui permukaan Pori-pori dan sebagainya ya guys ya Jadi Itu ditangkal oleh Jacat-jacat yang baik Di dalam spirulina ini ya guys ya Sebagai jacat antioksidan Dan juga sebagai Anti penuaan Juga sebagai Regenerasi kulit ya Jadinya kulitnya Semakin tampak mudah Semakin fresh Semakin segar Dan juga Rajin-rajin menggunakan spirulina ini Beserta Minyak jahitun Membuat kulit wajah kita Kencang ya Kencang atau kenyal ya guys ya Dan yang paling saya suka Dia adalah Bisa mengecilkan Pori-pori wajah kita Karena pori-pori wajah kita ini Apalagi kalau yang Wajahnya sering jerawatan Karena Efek dari jerawat itu Membuat pori-pori wajah kita Semakin membesar ya guys ya Dan faktor umur juga Mempengaruhi Yang dulunya Dia masih gadis Masih remaja Pori-pori wajahnya kecil Lama-lama Waktu SMP juga Masih kecil Lama-lama-lama Bertampaknya umur Pori-pori wajah kita Bisa menjadi membesar ya guys ya Ditampak dengan jerawat Nah dengan adanya spirulina ini Membantu Mengecilkan pori-pori Dan juga Menghilangkan Garis-garis halus Yang ada pada wajah ya guys ya Sehingga Wajah kita Berkurang lah Garis-garis halusnya ya guys ya Setelah itu Dia juga bisa Berguna juga Untuk Menyegarkan kulit Memberikan pelembab Dan banyak banget ya guys Pokoknya Ini Merknya HPI spirulina Waktu itu Saya sudah memberikan Tips-tips Apa sih aja Manfaat-manfaat Spirulina ini Sudah saya pernah kasih ya Waktu itu ya guys ya Sepertinya itu aja Untuk spirulina Sekarang saya lanjut Dengan lipstick Sekarang saya Sekarang saya